Pemirsa BPJS Ketenagakerjaan hadirkan layanan baru dengan secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Layanan tersebut mempermudah masyarakat untuk mengklaim serta mendapatkan informasi mengenai asuransi. Untuk mewujudkan layanan yang prima, kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta atau perusahaan sehingga dapat terlayani dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan wajah baru layanan BPJS Ketenagakerjaan, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi dalam pembangunan masyarakat pekerja yang sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi akhirnya pelayanan baru BPJS Jawa Barat dengan sistem yang baru dan tempat yang baru. Ini menunjukkan komitmen keinginan BPJS pelayanan masyarakat untuk memperkenalkan peribadi keinginan prima lagi. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus membangun mutual collaboration dan engagement kepada stakeholders dan peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan memperkenalkan wajah baru ruang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Yang mendekatkan diri kepada customer, jadi ini masyarakat adalah customer centric, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta yang selama ini kita memperkenalkan pelayanannya karena COVID, dan ini lebih dekat, lebih bersahabat, dan kemudian diusung juga ada digitalisasi. Jadi kita ada program pelayanan 24x7, peserta bisa melakukan akses cek saldo, kepesertaan, mengajukan klaim kalau memang mereka tidak memiliki gadget. Wajah baru layanan BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan customer centric sesuai dengan kebutuhan peserta yang menginginkan layanan yang ramah, modern, dan informatif, serta merealisasikan visi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu mewujudkan jaminah sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia.